Intro Ya halo pemirsa apa kabar anda hari ini kembali berjumpa bersama saya Prasetyo Iwo dalam program Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia dan kali ini kita akan membahas dari sektor transportasi khususnya kereta api dimana pemerintah akan mengganding kembali China untuk melanjutkan kembali pembangunan kereta cepat tadi sebelumnya Jakarta-Bandu akan ditingkatkan lebih jauh lagi menjadi Jakarta-Surabaya langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya Ya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi akan membentuk tim khusus bersama China untuk percepatan perpanjangan jalur kereta cepat WUS sampai ke Surabaya Pembentukan tim ini dilakukan menjelang akhir masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo demi keperlanjutan di era Prabowo-Subianto selaku Presiden terpilih 2024-2029 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi akan membentuk tim khusus bersama China untuk percepatan perpanjangan jalur kereta cepat WUS sampai ke Surabaya Pembentukan tim ini dilakukan menjelang akhir masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo demi keberlanjutan di era Prabowo-Subianto selaku Presiden terpilih 2024-2029 Jurubicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jody Mahardi mengatakan nantinya tim khusus ini melibatkan Kemenko Marves hingga Kementerian Perhubungan PT Kereta Api Indonesia Persero atau KAI juga akan turut dilibatkan dalam tim Rencana perpanjangan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya ini salah satunya didorong dengan berkaca pada banyaknya manfaat yang telah dirasakan masyarakat dari keberadaan kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS Pasalnya perumpang kereta cepat saat ini makin meningkat adapun tahun ini PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC untuk pertama kalinya melayani angkutan lebaran jumlah perumpang yang diangkut mencapai 222.309 penumpang Tim Liputan, IDX Channel Ya pemirsa untuk membahas tema kita hari ini Pemerintah Gandeng China bangun kereta cepat Jakarta-Surabaya sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Aditya Dwi Laksana Ketua Forum Transportasi Jalan dan Perkereta Pian Masyarakat Transportasi Indonesia Selamat pagi Mas Aditya Selamat pagi Mas Pras, salam sehat Baik salam sehat juga ini Mas Aditya termasuk kalau kita cermati dengan kondisi saat ini ini menarik setelah sebelumnya Jakarta-Bandung selesai kemudian itu pun juga penuh dengan drama di sana lantas bagaimana review Anda terlebih dahulu terkait dengan pelaksanaan Jakarta-Bandung kemudian rencana untuk melanjutkannya kembali sampai Surabaya Baik terima kasih Mas Pras yang pertama mungkin kita perlu melihat dulu karakteristik dari mode transportasi yang namanya kereta api kecepatan tinggi atau kereta cepat ini ya sebetulnya secara konsep transportasi kereta cepat itu karakternya adalah baru bisa optimal bila dioperasikan pada jarak antara 200 km sampai dengan 800 km mengapa? pertama ya karena karena kalau di bawah 200 km itu akan bersaing ketat dengan angkutan berbasis jalan terutama berbasis jalan tor kalau di atas 800 km itu akan bersaing ketat dengan pesawat udara dan memang kereta api cepat selama ini dibangun menghubungkan dua kota utama yang pertumbuhan ekonominya memang tinggi sehingga kemudian kalau itu diterjemahkan di Pulau Jawa sebetulnya memang yang ideal adalah kereta api cepat itu menghubungkan Jakarta-Surabaya yang memang jaraknya lebih dari 700 km dan Jakarta-Surabaya itu kedua kota yang memang merupakan kota dengan pertumbuhan dan pergerakan perekonomian yang tinggi tetapi kan pilihannya adalah apakah akan membangun secara utuh atau penuh langsung jarak jauh ataukah membangun secara parsial nah ini kemarin di tahun 2016 pemerintah memutuskan untuk membangunnya secara parsial ini mungkin salah satunya kan tentu adalah masalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk investasi ini sehingga dibutuskan Jakarta-Bandung Jakarta-Bandung itu jaraknya sekitar 142 km dan langsung juga ada mudah transportasi berbasis jalan dan jalan tol yang sifatnya sebetulnya berkompetisi atau head-to-head dengan kereta cepat ini sehingga pernah saya sampaikan bahwa kereta cepat Jakarta-Bandung ini akan tinggi tingkat kompetisinya dengan angkutan jalan karena memang berhadapan langsung dengan jalan tol sehingga kalau saya sampaikan ketika itu menyelesaikan konstruksi adalah salah satu tantangan besar tetapi bagaimana operasionalnya kereta cepat itu bisa berkesinambungan bisa survive ya bisa survive dan bisa sustainable itu juga suatu tantangan yang lain mas Pras nah kita lihat sekarang kereta api cepat Jakarta-Bandung secara komersial itu sudah dioperasikan sejak Oktober kalau secara komersial sehingga kalau kita hitung November, Desember, Januari, Februari, Maret, April itu katakanlah sudah sekitar 6 bulan nah sekitar 6 bulan ini memang saya setuju bahwa ini masih dalam masa untuk menciptakan segmen market sehingga memang di masa itu ya yang namanya tarif itu masih bisa tarif yang sifatnya dinamis karena kalau saya melihat kereta api cepat ini terutama okupansinya akan bisa lebih tinggi ketika di masa libur akhir pekan panjang, libur panjang akhir pekan atau long weekend ataupun juga di libur, libur yang sifatnya memang libur khusus seperti lebaran atau natal dan tahun baru nah itu pasti kereta api cepat akan memiliki okupansi yang lebih tinggi dibandingkan di hari kerja sehingga sebetulnya tantangan dari KCIJ adalah bagaimana itu bisa meningkatkan okupansi penumpang terutama di hari kerja yang saya pikir kuncinya pasti tidak akan jauh dari dua hal bagaimana meningkatkan aksesibilitas atau keterpaduan moda kemudian akses di stasiun-stasiun kereta cepat dan yang kedua adalah bagaimana faktor tarif nah sampai dengan saat ini kita melihat selama enam bulan ini ya memang KCIJ masih berjuang dengan keras untuk bisa meningkatkan okupansi penumpang salah satunya dengan menerapkan tarif dinamis tarif yang tinggi di masa jam-jam sibuk, hari-hari sibuk atau akhir pekan dan lebaran dan tarif yang lebih rendah di masa-masa di mana volume penumpang tidak tinggi dan ini baru bicara operasional bagaimana nanti dengan masalah pembiayaan dan pengembalian pinjaman nah itu tentu saja concernnya saat ini menurut saya lebih kepada bagaimana bisa menutup biaya operasional dan bisa menghasilkan keuntungan masalah kapan pengembalian investasi saya pikir itu kita concernnya lebih ke jangka pendek saja ini menarik kalau penjabaran yang sudah anda sampaikan operasional bahkan sampai pembiayaan pun ini menjadi satu tantangan tersendiri tapi kalau kita berkaca dengan beroperasinya sudah begitu ya kalau Jakarta-Bandung begitu yang nanti bisa diambil pelajaran di sana itu di bagian mana yang krusial mungkin harus dipetakan terlebih dahulu ataupun sebenarnya sudah dipetakan mengingat ini sudah ada tim yang dibentukan dari Kemenko Marfest begitu bersama dengan tim khusus China untuk percepatan perpanjangan rute Jakarta-Surabaya untuk kereta cepat ini ya mas seperti tadi saya sampaikan kalau khusus Jakarta-Bandung itu memang tantangannya akan tinggi karena memang hanya dengan jarak 140 km apalagi head to head atau berkompetisi ketat dengan angkutan berbasis jalan tol maka sebetulnya pilihan masyarakat menjadi lebih banyak tanpa maksudnya pilihan itu tidak menjadi kereta cepat itu memiliki keunggulan kompetitif yang paling tinggi karena masyarakat bisa memilih ah nggak apa-apa perjalanan 2 jam tapi tarif lebih murah oh nggak apa-apa saya naik travel tapi bisa-bisa langsung masuk ke pusat kota Bandung atau pusat kota Jakarta misalnya oh nggak apa-apa saya naik kereta api Agu Parahiangan tapi saya tidak perlu berpindah muda sudah sampai langsung stasiun Bandung itu kan yang saya maksud dengan tantangan yang ada saat ini sehingga memang seperti saya sampaikan kalau jarak operasional atau pelayanan kereta cepat itu bisa lebih di atas 200 km sampai 800 km katakanlah itu pasti kereta api cepat akan jauh memiliki keunggulan kompetitif terutama dari sisi ketepatan waktu keselamatan dan juga pasti waktu tempuh yang lebih singkat itu sudah pasti Mas Pras sehingga kalau kemudian pertanyaannya gimana kalau nanti diperpanjang sampai dengan Surabaya hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan setelah kita mencermati WUS yang Jakarta-Bandung 142 km ini terbangun dari 2016 sampai 2023 kemarin selama 7 tahun yang saya melihatnya adalah mengapa sih kalau sekarang seperti terlihat agak dipercepat proses persiapannya saya pikir ini juga karena ini tahun politik ya Mas Pras sehingga memastikan saja bahwa rencana pembangunan atau kelanjutan kereta cepat ke Surabaya itu sudah bisa dimulai dipastikan agar supaya nanti pemerintah yang baru itu bisa dipastikan tetap akan melanjutkan proyek kereta cepat ini sampai ke Surabaya karena ini memang dilematisnya atau tantangannya seperti itu Mas kalau hanya Jakarta-Bandung sulit untuk optimal tetapi kalau diperpanjang ke Surabaya sekali lagi ini faktor yang harus dikaji dengan cermat adalah ini tidak boleh dilakukan secara tergesa atau serba instan dengan persiapan yang komprehensif kurang komprehensif seperti kereta cepat Jakarta-Bandung kemarin sehingga kita temui ada beberapa hal menonjol seperti adanya pembangkakan biaya yang signifikan Mas Pras sempat ada insiden di saat konstruksi seperti apa pilar yang kemudian sempat harus dirobohkan banjir di jalan tol terus kemudian pipa gas Pertamina juga terbakar nah itu kan kemudian sempat kecelakaan lokomotif kerja nah itu kan sebetulnya hal-hal yang karena juga bersifat kejar tayang saya pikir kalau ini nanti diperpanjang ke Surabaya perencanaan dan kajiannya juga harus sangat komprehensif yang paling penting adalah kajian terkait demand atau kebutuhan masyarakat dan juga bagaimana kajian keuangan dan mengenai pembiayaannya itu yang menurut saya paling penting oke masa di dia tadi Anda katakan memang lebih kepada untuk kepentingan masyarakat tapi sejauh ini banyak manfaat yang bisa diperoleh akhirnya oleh masyarakat begitu khususnya pengguna transportasi kereta api dengan hadirnya kereta api cepat ini tahan dulu jawabannya kita akan jelas sebentar ya dan pemirsa tetaplah bersama kami ya pemirsa di tengah rencana percepatan perpanjangan jalur kereta cepat bus sampai ke Surabaya Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengungkapkan alasan belum dibukanya stasiun kereta cepat bus Karawang meski kereta cepat ini sudah beroperasi penuh sejak Oktober 2023 ya seperti diketahui berdasarkan rencana awal kereta cepat bus dibangun dengan melintasi 4 stasiun yakni stasiun Halim, Karawang, Padalarang dan Tegaluar namun hanya stasiun Karawang yang masih belum dibuka Erick mengatakan selain akses jalan ke stasiun Karawang yang belum merampung tingkat permintaan penumpang juga menjadi pertimbangan untuk mengaktifkan stasiun Karawang menurut Erick pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dan Jasa Marga untuk pembangunan akses jalan ke stasiun Karawang namun demikian Erick mendekankan pengaktifan stasiun Karawang tetap akan mempertimbangkan lebih dahulu tingkat permintaan penumpang yang saat ini rata-rata masih 14.000 hingga 16.000 penumpang per hari kita fokus bahwa Jakarta-Bandung itu tetap menjadi prioritas dimana ada tempat pemerintahan di dua titik nah ketika masyarakat sudah mulai terbiasa baru kita tambahkan juga jalur-jalur tambahan gitu karena kan sama, kayak jalan tol sendiri ketika kita buka akses dari A ke titik Z bukan berarti yang H enggak kita buka bertahap sesuai dengan tentu trafik yang terjadi berarti enggak tahun ini Pak? saya belum bisa komen tergantung situasi aksesnya akan BUMN yang bangun atau PMD Pak? belum duduk baik pemerintah kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Aditya Dwi Laksana Ketua Forum Transportasi Jalan dan Perkereta Apian MTI Mas Aditya kita akan lanjutkan kembali perbincangan tadi sudah ada statement begitu untuk yang Jakarta-Bandung masih ada stasiun yang belum dibuka karena tadi demandnya nih yang masih belum sesuai Anda melihat bagaimana dengan faktor-faktor seperti ini apakah dari desain kemudian apakah tidak sesuai dengan harapankah atau bagaimana sih sehingga ada peristiwa ataupun kejadian seperti ini? ya Mas, menurut pandangan saya kenapa di Karawang perlu dibangun stasiun untuk kereta cepat saya melihatnya dari sisi karena sebetulnya kereta cepat itu secara konsepnya tidak hanya merupakan moda transportasi untuk menghubungkan mengantar penumpang dari titik A ke titik B tapi salah satu yang diharapkan dari adanya kereta cepat itu adalah pertumbuhan perekonomian atau pertumbuhan kawasan perekonomian yang baru nah ini saya melihat bahwa Karawang itu mungkin pertimbangannya adalah merupakan pengembangan kawasan industri misalnya Jababika, M2000, Delta Max dan juga kawasan perumahan banyak di sana waktu itu kan sempat viralmi karta juga selain kawasan perumahan atau komersial yang ada nah disini saya melihatnya adalah stasiun Karawang itu memang dipertimbangkan untuk bisa menumbuhkan perekonomian kawasan dengan keberadaan stasiun kereta cepat mengapa belum dioperasikan? saya pikir yang paling pertama adalah memang sepengetahuan saya aksesnya itu memang belum terbangun dan belum terpersiapkan dengan baik karena memang saya melihat kemarin pemerintah ataupun operator lebih fokus dulu untuk mempersiapkan stasiun akses di stasiun Halim stasiun Padalarang dan stasiun Tegal Luar sehingga memang akses di stasiun Karawang memang belum tersiapkan belum tersedia dengan baik yang kedua saya pikir kalau soal demand itu ya memang boleh saja menunggu tapi memang sejak awal sebetulnya kereta cepat ini memang sudah didesain untuk menyinggahi stasiun Karawang dengan singgah di stasiun Karawang ya saya pikir sudah pasti salah satu konsepensinya akan menambah waktu tempuh misalnya dari sekarang dari Halim kepada Larang 30 menit dengan adanya perlambatan kereta berhenti dan waktu tumbuh di stasiun Karawang ya mungkin bisa bertambah sekitar 5 sampai dengan 8 menit katakanlah dari keseluruhan perjalanan kereta cepat itu tapi saya pikir memang konsep kereta cepat itu tidak boleh juga terlalu banyak titik persinggahan karena itu akan mengurangi keunggulan kompetitif kereta cepat yaitu pada waktu tempuh dan pada kecepatannya itu mas tapi sekali lagi karena diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi kawasan saya pikir stasiun Karawang ya saya pikir nanti potensial juga untuk dikembangkan sebagai salah satu pemantik pergerakan perekonomian pertumbuhan perekonomian di kawasan itu baik berarti kalau misalnya berkaca dengan pengalaman ini apa yang bisa kita lihat dari tim khusus yang nanti akan dibentuk juga nih antara pemerintah kemudian China untuk pembangunan kereta cepat lanjutan begitu sampai dengan Surabaya berarti kita kan harus sudah benar-benar spesifik petakan begitu ya daerah-daerah yang mana bisa menunjang perekonomian daerah itu kemudian ada dibangun stasiun atau seperti apa mungkin ada bocoran yang bisa diterima MTI kalau bocoran mungkin belum ya mas karena ini kan kita masih saya tahun saya masih kajian-kajian karena kan kalau kita bicara mengenai perpanjangan kereta cepat saya pikir hal yang sangat crucial yang perlu dipertimbangkan seperti saya sampaikan tadi adalah faktor kajian menyangkut diman atau permintaan dari masyarakat kemudian juga kajian dari sisi pembiayaan atau dari sisi keuangan nah itu kan pasti terkait dengan apa mas satu seberapa bagaimana sih sebetulnya pertumbuhan jumlah penduduk di koridor-geridor antara Jak Bandung sampai dengan Surabaya terutama di kota-kota besar atau aglomerasi perkotaannya bagaimana sih tingkat pendapatan per kapita masyarakat sudah pas belum kalau katakanlah 10 sampai 20 tahun lagi memiliki kereta cepat kenapa saya bilang 10 sampai 20 tahun kemarin membangun dari halim sampai dengan Bandung saja meskipun mungkin dalam tahap awal kan perlu waktu 7 tahun mas kalau sampai ke Surabaya juga pasti waktu yang akan diperlukan akan cukup panjang kemudian saya pikir yang juga dipertimbangkan adalah selain pendapatan per kapita adalah bagaimana model perjalanan dan mobilitas masyarakat dan volume perjalanan masyarakat selama ini apakah memang sudah dibutuhkan untuk menggunakan kereta cepat dan yang paling kritikal menurut saya adalah harmonisasi dengan sarana dan prasarana transportasi yang sudah ada sesuai dengan rencana pengembangan dari pemerintah Mas Pras contoh adalah kita di Pulau Jawa itu kan sekarang intensif sekali mas membangun jalan tol bahkan nanti akan membangun jalan tol jika tas misalnya Cilengi, Garut, Tasik, Malaya sampai dengan Cilacap dari Semarang dibangun jalan tol ke Jogja atau ke Bandara YIA misalnya di bagian timur dibangun jalan tol dari Prokulinggo sampai Banyuwangi intensif sekali membangun jalan tol di sisi yang lain banyak juga reaktivasi dan revitalisasi maupun mengembangkan bandara-bandara baru Mas di Pulau Jawa misalnya kan di Pangandaran ada bandara di Cilacap ada, di Plura ada di Kediri ada bandara di Purbalingga ada bandara nah itu artinya apa? artinya bahwa nanti bagaimana sih sebetulnya pemosisian peran dari kereta cepat ini apakah nanti kereta cepatnya justru sepi karena penerbangan dan tolnya rami ataukah malah tolnya dan penerbangannya harus dialih fungsikan tol untuk logistik penerbangan untuk keluar Jawa karena di Pulau Jawa akan lebih mengtulang punggungnya adalah kereta cepat misalnya Mas itu kan harus dipertimbangkan juga pertanyaan Mas para soal terasa terasanya bangunnya di mana stasiunnya tergantung terasanya Mas karena ini plus minus terasanya di utara misalnya melalui Kertajati, Semarang sampai Surabaya apakah melalui jalur selatan ke Jogja yang pegunungan itu pastikan banyak pilihan baik Mas Hadid kita akan lihat seperti apa ini bahwa sustainability yang penting bahwa kehadiran keberadaan dari kereta cepat ini bisa memberikan dampak positif terhadap perekonomian roda perekonomian di daerah yang dilawati dan tentunya bagaimana dengan anggaran yang akan digunakan kita bahas nanti di sekian berikutnya Pemirsa tetaplah bersama Baik semakin menarik perbincangan kita bersama dengan Mas Aditya Dewi Laksana beliau adalah Ketua Forum Transportasi Jalan dan Perkeretapian MTI Baik Mas Aditya kita akan lanjutkan kembali bicara mengenai tadi dari sisi mekanisme kemudian trase dan lain sudah kita bahas kemudian bagaimana sih benefit yang bisa diberikan juga nanti kereta Jakarta-Surabaya ini kemudian dari sisi anggaran apakah kereta WUS ini akhirnya bikin was-was juga begitu dari sisi keuangan atau bagaimana ini silahkan Ya Mas seperti tadi saya sampaikan sebetulnya kereta cepat itu kan didesain adalah untuk meningkatkan memberikan efisiensi waktu perjalanan dan meningkatkan mobilitas masyarakat sudah pasti kalau Jakarta-Surabaya misalnya bisa katakanlah 4 jam lah itu sudah cukup memberikan keunggulan kompetitif karena kalau naik pesawat udara pun dari ke Bandara Juanda ke Bandara Cengkareng waktu check-in waktu tunggu di antrian pesawat untuk take-off itu semuanya kalau di menunggu bagasi itu semua kalau dikalkulasi bisa lebih dari 3 jam 4 jam juga Mas Pras gitu itu dari sisi mobilitas kedua yang saya pikir juga dari sisi bagaimana memberikan menggerakkan perekonomian dan menciptakan kawasan pertumbuhan perekonomian baru ini akan sangat tergantung pada terasa yang dipilih kalau terasanya yang dipilih misalnya lintas selatan dari Bandung ke Bandara Kertajati kemudian membelok ke selatan ke Purwokerto, Yogyakarta, Solo sampai dengan Surabaya itu sudah pasti dari sisi biaya akan lebih tinggi Mas Pras karena satu akan melewati kawasan pegunungan yang konstruksinya akan lebih kompleks dan berbiaya lebih tinggi dan juga memang jaraknya akan lebih jauh tetapi disini setidaknya kalau sisi selatan itu akan bisa meningkatkan menggerakkan pertumbuhan ekonomi di kota-kota budaya dan destinasi wisata seperti di Yogyakarta dan Solo karena pembangunan pariwisata juga menjadi salah satu pembangunan pemilihan prioritas program prioritas umbulan di negara ini tetapi kekurangannya juga adalah bisa mengurangi lahan-lahan produktif atau lahan persawahan karena itu Jawa akan menjadi lumbung kadi kalau lewat utara seperti apa Mas? lewat utara itu akan melalui katakanlah dari Bandara Kertajati ke Tegal, Pekalongan, Semarang sampai dengan Surabaya ada beberapa kawasan industri di sisi utara seperti kawasan industri Batang kawasan industri di Brebes kawasan industri di Tuban yang bisa berkembang dengan kereta cepat itu yang kedua adalah melewati menumbuhkan perekonomian di kota-kota seperti pesisir seperti Tegal, Pekalongan, Semarang katakanlah seperti itu tapi salah satu yang harus dikaji adalah abrasi atau pengikisan di sisi utara Pulau Jawa juga sedemikian cepat sehingga memang perlu dipertimbangkan kalau jalurnya melalui lintas utara sama juga kemarin sempat Jepang diberikan penawaran untuk kereta kecepatan medium bagaimana kalau kemudian Cina yang dapat di lintas utara itu kan seperti kena tipung dua kali Jepang oleh Cina misalnya seperti itu nah kemudian tadi Mas Pra sebutkan sudah pasti faktor yang paling penting adalah faktor pembiayaan dan juga faktor keuangan selain tadi saya sebutkan faktor demand nah bagaimana Jakarta Bandung saja kan sekarang biaya operasional juga masih menjadi konsen untuk biaya biaya tertutupi dan juga untuk pelunasan pinjaman ke Cina Development Bank nah bagaimana nanti kalau diperpanjang ke Surabaya sudah pasti kan biaya investasinya jauh lebih tinggi apakah yakin APBN tidak akan digunakan setidaknya sebagai jaminan atau penyertaan modal negara saya pikir terlalu terlalu naif juga kalau kita sejak awal bilang bahwa tidak melibatkan APBN atau business to business karena sampai dengan saat ini pun pemerintah juga turun tangan untuk bisa membackup kereta cepat ini jadi saya pikir faktor pembiayaan dan investasi ini yang benar-benar nanti harus jelas dari tim tersebut begitu mas baik itu dia nampaknya memang masih banyak pekerja rumah meskipun ini masih tahap kajian dan kita berharap bahwa kajiannya benar-benar komprehensif dan sangat cermat begitu untuk memperhitungkan tadi dari segi waktu kemudian biaya dan manfaatnya tentunya bagi masyarakat dan daerah-daerah yang akan dilalui oleh kereta cepat Jakarta-Surabaya ini Mas Adi terima kasih banyak atas waktu dan seri terima kasih mas baik sampai berjumpa kembali ya pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya menanti kelanjutan program hilirisasi pemerintah baru selamat menikmati